Ini suara dari tengah ya, nah ini kalau misalnya aku dari samping Nah itu sebenarnya dia udah bisa menangkap Halo halo semua viewers, balik lagi nih sama aku Feliz di Live Tech Nah kali ini smart viewers, suara yang kalian dengar adalah hasil suara dari RGB Sora DM1 MiG Gaming keluaran dari Rexus Sesuai dengan namanya RGB, disini kalian bisa lihat ada lampu di bagian body micnya Nah adanya RGB ini menurut aku memang mendukung citranya ya sebagai microphone gaming Dan lampunya ini sendiri disediakan 5 pilihan warna Cara ngubahnya adalah kalian bisa pencet di bagian sini nih, ini ada tombolnya Oke ini aku tinggal aku klik-klik aja, dia ada 5 pilihan warna Satu, dua, tiga, empat, lima, dan mati Jadi kalau misalkan kalian memang gak mau pake RGB-nya, ya wis lampunya juga udah bisa dimatiin gitu aja sih Cuma ini biar keliatan citranya sebagai mic gaming, jadi aku nyalain aja ya Nah kayak gini Nah selain itu untuk powernya sendiri, mic ini gak ada tombol apapun Jadi pas kalian colokin ke laptop, ini langsung nyala aja kayak gitu Nah kalaupun kalian, misalkan mic-nya ini mau agak jauh dari komputer, dia juga sediain portnya Ada di bagian sini Dan di sini juga ada Ini pasti suaraku udah agak beda nih, pasti tipis Nah, cuma kalau dari segi suaranya nih Tadi kan aku sempet puter ke sana kemari ya Dan memang kalau tadi itu sempet tipis Cuma untuk klaim mic ini tuh adalah omnidirectional alias dia bisa menangkap suara dari segala arah itu benar adanya Buktinya adalah seperti ini nih Ini suara dari tengah ya Nah ini kalau misalkan aku dari samping Nah itu sebenarnya dia udah bisa menangkap Jadi kalau misalkan dia gak omnidirectional Dia gak bisa nangkap tuh kalau misalkan kamu tuh dari sini Tapi kalau untuk sensitivitasnya itu mungkin gak bisa lebih dari sejengkal Ini sejengkal ya Nah kalau misalkan suaranya Aku agak jauh segini Ini suaranya mungkin akan terdengar lebih tipis gitu Jadi kayak lebih kecil Jadi ya biar maksimal ini sejengkal kayak gini Dan di bodinya juga nih Dia menyediakan fitur untuk mute Oke Nah jadi kalau misalkan aku pencet tombol mute ini Cek, cek, cek Nah ini posisinya langsung masuk ke suara clip-on aku ya Nah kalau kayak gini Ini suaranya sama sekali gak masuk Tapi sayangnya menurut aku adalah Di tombol mute ini itu tidak disediakan indikator Kalau misalkan fiturnya lagi berfungsi gitu Jadi kita gak tau Kalau misalkan mute ini berfungsi atau enggak Dilihat dari body mic-nya Tapi kalian bisa lihat tuh dari Wave sound-nya Di device yang kalian lagi pake Gitu Ini aku nyalin lagi ya Cek, cek, satu, dua Nah ini udah masuk Jadi gitu Tapi ya kalau misalkan untuk di kelasnya Yang dijual 200 ribuan Atau tempatnya mungkin di 219 ribu rupiah Mic ini tuh udah bisa dibilang oke lah Karena dia udah nyediain Apa Beberapa tombol Kayak lampu Terus juga Oh iya By the way Fitur lampu juga nih guys Dia Kan kalau misalkan anak-anak gaming tuh mungkin Kalian nge-gaming di tempat yang gelap ya Jadi mic ini juga nyediain lampu Di bagian bawah sini Oke Nah Lampunya itu Bisa diatur dengan lingkaran yang di bawah Gitu keterangannya ya Tingkat keterangannya Dia kalau misalkan diputer searah jarum jam Itu posisinya lebih terang Semakin terang Sedangkan kalau misalkan kita puter balik Dia akan semakin redup Tapi menurut aku dari segi keterangan yang seperti ini Menurut aku memang maksimalnya Akan maksimal itu di tempat yang lumayan gelap sih Jadi ya oke lah menurut aku Dan mungkin menurut aku juga Kalian mungkin akan sedikit terganggu dengan Ya Bodinya seperti ini ya Maksudnya Kayak press conference gitu sih Dia tipikalnya Jadi enggak yang kecil banget Tapi juga enggak gede Tapi yaudah Kayak gini aja gitu Tapi dia meminimalisir dengan ini Tangkainya ini Itu dia lumayan fleksibel Kayak gitu Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kayak bisa Kesini Bisa Sini Ya pokoknya disesuaikan aja lah Menurut aku sih itu udah Maksudnya meminimalisir Dari bentuk bodinya yang seperti ini Yang kayak Make press conference sih menurut aku Dan Menurut aku juga Ini Apa ya Dari segi Noise reductionnya ya Ya bener Noise reductionnya itu udah Lumayan oke Tapi ya kalau misalkan dibawa keluar pun ya Gimana caranya Karena ini kan juga harus dicolok ya Ke komputer Kayak gitu Ini ada beberapa Kalau dari kandusnya itu Iya Ini semuanya udah aku Udah aku bahas Dari semua fiturnya Omni directional Terus juga lampu Terus juga mute Terus ada portnya Dua di samping kiri dan kanan Jadi menurut aku Ini worth it sih Untuk kalian masukin ke keranjang kalian Bagi yang suka main game Dan bahkan Hobi bermain Terus dijadiin konten Kan lumayan ya Main sembari Menghasilkan cuan Dari konten kalian Nah kalau misalkan Kalian yang berminat Untuk beli mic ini Bisa langsung Klik link kotak Di kotak deskripsi Di bawah ya Dan boleh banget loh Kalian tulisin pengalaman kalian Saat menggunakan mic ini Apakah bagus menurut kalian Ya gitu Well segitu aja review dari aku See you guys Sampai jumpa